Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua kawan-kawan Halo fans JDT dimanapun anda berada Bersama saya lagi Ahmad Satriyafuzur Rahman Di channel Ahmad Satriyafuzur Rahman Oke kawan-kawan Sebelum saya lanjutkan ke videonya Mohon maaf ya Jika seandainya suaranya ini agak bising Karena disini sedang hujan lebat kawan-kawan Oke langsung kita mulai saja kepada videonya Di video kali ini saya Ternyata masih tidak bisa Move on Dari pertandingan antara JDT melawan Persis Solo Meskipun JDT menurunkan tim keduanya Tapi ada sisi lain yang ingin saya ketahui Yakni beberapa macam Fasilitas yang Dinikmati dan juga Dilihat oleh Persis Solo Saat mereka melakukan Training Center di JDT Dan sebagai Fans baru dari JDT Saya juga harus nih Mengetahui beberapa macam Fasilitas-fasilitas yang tersedia Di JDT ini Dan kebetulan Di Persis TV Persis TV Ini disediakan Ada video-videonya ya Beberapa video yang menunjukkan Mereka saat latihan Dan kemudian Pre-match mereka Dan saat mereka melakukan Training di gym Dan beberapa Di beberapa fasilitas Yang disediakan oleh JDT Tapi sebelum itu Silahkan kawan-kawan Juga kunjungi channel Dari Persis TV Dan juga silahkan Subscribe channel ini Nah Untuk video yang akan saya lihat Ini adalah beberapa potongan video saja ya Nggak full ya kawan-kawan Jadi saya potong Dan saya satukan Supaya Saya hanya ingin melihat Fasilitas-fasilitas Dari JDT-nya saja Oke langsung kita mulai ya kawan-kawan Oke videonya ini Ya Ada Ferdinand Sinaga Turun dari bis Nah ini Trainingnya ya Training ground Yang dimiliki oleh JDT Sangat bagus sekali ya kawan-kawan Ini sangat luar biasa Bagus Dan sekarang kita Ditunjukkan kemana nih Oh apakah ini Ini fasilitas Ini apakah ini Fasilitas kesehatan Yang dimiliki oleh JDT Health Facility kah Ini mantan pemain JDT ya Fernando Rodriguez Bukan ini Setekut salah saya Oh ini gym Ya gym Yang dimiliki oleh JDT Wah ini Bagus sekali Kemudian keluar Setelah keluar Langsung training ground Tempat latihannya Ya kawan-kawan Disini juga ada tempat duduk Kantin kah Oh Di tempat training juga Ternyata ada locker room Untuk pemain Sudah disediakan handuk-handuknya Disana Dan locker roomnya Juga bagus ya Kualitasnya bagus Locker roomnya Wah ingin sekali Saya kesini Wah ini Mohon maaf ya Saya tidak Saya memberikan reaction Seperti ini Saya tidak Melambil-lebihkan Tidak mengurang-urangkan Saya Memberikan reaksi Apa adanya Ya menurut saya Ini Kualitasnya Memiliki kualitas Yang setara Dengan kualitas Di Eropa Dan ini Kualitas terbaik Di Asia Tenggara Wah ini juga Salah satu Fasilitas gym Yang dimiliki oleh AJDT Dan persis solo ini Mereka Memiliki Kesempatan yang Luar biasa ya Mereka Istilahnya Kalau dalam bahasa Indonesia ini Study tour Study tour Ke sebuah Tim Yang memiliki Fasilitas yang lengkap Juga memiliki Pengelolaan Yang profesional Mudah-mudahan Mudah-mudahan Salah satu Klub di Indonesia Memiliki fasilitas Yang seperti ini juga Saya jadi Saya jadi Iri ya Mudah-mudahan Ada Oh Irfan Jauhari Irinya Tapi iri Dalam hal positif Ya kawan-kawan Iri dalam hal positif Bukan iri Dalam hal negatif Ya iri itu Ada negatif Ada positif Tapi Jika irinya Iri untuk kebaikan Contohnya Ada orang nih Yang mendapatkan prestasi Dan kita Kita iri Kita ingin juga Menggapai prestasi Dan berusaha Nah itu bagus Kalau irinya itu Dengki dan hasud Nah itu yang tidak bagus Ya kawan-kawan Oh Irfan Bahdim Ada Irfan Bahdim Tapi Kayaknya Irfan Bahdim Apakah bermain Di match sebelumnya Kayaknya enggak ya Saya enggak melihat Irfan Bahdim Atau Enggak terlihat saja Oleh saya gitu Bang Alfred lagi Alfred Sinaga Nah sekarang Persis akan melakukan Latihan ya Kawan-kawan Latihan di training Training ground Ini milik Milik Johor Darutakzim Dan training groundnya Terlihat rapih Rapih Dan juga Tata-tata rapih Ini seperti di Ya seperti di Eropa Kalau di tempat latihan Di situ Suka ada Board Di sana ada Banyak-banyak sponsor Di sana Sponsor-sponsor tim Kalau saya melihat Barcelona saat latihan Kan memang ada Ada dinding itu Yang ditempeli oleh Sponsor-sponsor Ini Sudah macam Eropa Ini ya Rumput bagus Walaupun rumput gajah Tapi rapih Rata Walaupun rumput gajah Tapi ya rata Cukup memadai Dan saya lihat Fasilitas cukup bagus Fitnessnya juga bagus Ada berapa lapangan Good Semoga di Indonesia Ada klub yang punya Training Amin Amin Good Ya good Semoga ya betul Betul Di Indonesia Mudah-mudahan Kita memiliki Training seperti ini Fasilitasnya Fitnes Bagus Nah sekarang ini Pre-match Sebelum Persis Solo bertanding Home of Champions Ini Indah sekali Lorongnya Saya melihat Lorong ini Futuristic sekali Lorong ini Saya lihat ketika Perkenalan ini Perkenalan Siapa Jordi Amat Apa diperkenalkan Ada kan Teasernya Di sana Videonya Ketika Jordi Amat itu Diperkenalkan Kepada Publik Buaskan kuasa Mu Johor Ini Mantap sekali Ini Very 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 Video Genik Foto Genik Instagramable Kita kalau dipoto Di sini Di lorong Atau di Tempat Pergantian Perempema ini Locker room Ini Ini bisa dijadikan Foto Yang bagus Untuk di Instagram Instagramable Istilahnya Kalau di Kalau di Kita Instagramable Pengen Saya berkunjung Kali-kali Kesana Mudah-mudahan Ada rezeki Ya kawan-kawan Ya karena kan Kalau kesana Butuh tiket Juga Butuh tiket Butuh dana Untuk Uang Untuk hotel Dan juga Akomodasi Akomodasi Lainnya Ya Kecuali Kalau ada Undangan Resmilah Dari JDT Mimpi Saya Mimpi Ini Memimpin Dipimpin Hemihavier Ini Memimpin Doa Ada Gavin Kwan Juga Ada Beberapa Pemain Senior Di sini Gavin Kwan Oke Oh Stadium Stadium Nah ini Megah Ya kawan-kawan Wah Ini lampu-lampunya Ini sering saya lihat Before match Sebelum pertandingan Atraksi lampu Seperti ini Tertata rapih Tertata rapih Sangat tertata rapih Dan Bersih Kawan-kawan Wah Ini serasa Serasa keluar Saat ini Ketika pemain Keluar dari Lorong ini Serasa Akan Menuju Liga Champion Eropa Oke Kawan-kawan Ya Memang Ingin lah Saya kesana Ke Johor Dalu Ta'zim Stadion Sultan Ibrahim Ini Untuk melihat Fasilitas-fasilitas Yang dimiliki Oleh Johor Dan ini Dia Positifnya Sisi positif Saat sebuah Klub atau sebuah Tim ini Memiliki Stadion Sendiri Berbeda dengan Di Indonesia Kalau di Indonesia Stadion ini Milik pemerintah Daerah Sehingga Yang namanya Klub itu Harus Ketika Ketika Ingin menjadi Tuan rumah Di sebuah Stadion Mereka Klub tersebut Harus menyewa Stadion tersebut Dan Gak bisa Metak-atik Stadion Kalau misalnya Sudah dimiliki Maaf Kalau Mohon Kalau sudah dimiliki Oleh sendiri Maka bisa Di otak-atik Bisa Direnovasi Sesuai dengan Keinginan sendiri Dan Dan wajar saja Johor Dulu Tazim Ini Merajai Sampai Kebala Malaysia Karena Selain Pemain-pemain Mereka Adalah Pemain Main Top Mereka Juga Memiliki Fasilitas Yang Mendukung Ini Jadi Fasilitas Itu Tidak Berbohong Jika Fasilitas Bagus Maka Hasilnya Pun Akan Bagus Dan Ini Mudah-mudahan Tim-tim Di Indonesia Persib Saya Fans Persib Kalau Di Indonesia Saya Fans Persib 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 Sala Satu Tim Yang Kaya Mampu Kaya Karena Mampu Menghair Seorang Wismia Wismia Mahal Itu Bayarannya Kenapa Tidak Investasi Untuk Membuat Stadion Sendiri Ini Mimpinya Bahkan Bukan Hanya Klub Tim Nas Saja Indonesia Belum Memeriki Training Center Belum Memeriki Training Ground Sendiri Harus Nyewa Kepada Stadion Yang Dibulikan Pemda Ini Masyarakat Kita Masyarakat Indonesia Kita Menuntut Prestasi Tapi Ternyata Fasilitas Sisa Masih Masih Kurang Tapi Tidak Apa-apa Mungkin Butuh Waktu Untuk Ini Saya Bukannya Nyinyir Tapi Marilah Kita Bersama-sama Berpikiran Kedepan Maju Kedepan Dan Study Tour Kita Belajar Ketetangga Tetangga Kita Seperti Di Video Saya Yang Ini Saya Sudah Banyak Mengungkapkan Kepada Kawan-kawan Bahwa Jangan Malulah Kita Belajar Kepada Negara-negara Yang Lain Yang Memang Mereka 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 Memiliki Fasilitas Yang Lebih Baik Daripada Kita Dan Mudah-mudahan Saya Ingin Pergi Ke Stadion JDT Dan Ingin Nonton Langsung Pertandingan Disana Wah Excited Sekali Kapan Saya Nanti Bisa Kesana Mudah-mudahan Saya Ada Rezeki Dan Ada Kesehatan Dan Ada Umur Untuk Bisa Menonton Pertandingan Disana Oke Kawan-kawan Itu saja Yang Saya Sampaikan Itu Tapi Tidak Apa-apa Nantikan Video-video Saya Selanjutnya Saya Amr Zatria Fazul Rahman Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh